Cara supaya hati kamu nggak gampang dipermainkan oleh seseorang Guys, supaya hati kamu nggak gampang dipermainkan cowok ataupun dipermainkan cewek Ada sejumlah cara yang bisa dicoba nih untuk menghindari hal-hal tersebut Langsung aja ke poin yang pertama Cara supaya hati kamu nggak gampang dipermainkan oleh seseorang Yang pertama, ingat harga diri Perkuat harga diri kalian guys Kalau saat ini kamu ngerasa gampang minder ataupun insecure Coba deh tingkatin lagi harga dirinya Salah satu cara untuk meningkatkan harga diri adalah dengan kembali mencintai diri sendiri Kalau kamu mencintai diri sendiri, maka hidup kamu pun akan menjadi lebih mudah ke depannya Kamu bakal ngerasa seperti ada yang menemani meskipun berjalan sendirian Dalam dunia percintaan, terkadang kamu akan dihadapkan pada berbagai pengalaman Yang bakal menguji ketahanan hati kamu Nah, supaya hati kamu nggak gampang lemes Maka kamu perlu lebih dulu untuk mengenali diri kamu sendiri dan menyayangi diri kamu sendiri dengan utuh Sebagai bagian dari menjaga harga diri yang kamu punya Dan yang kedua, hindari sikap memuja dan memuji berlebihan Rasa suka dan kagum kepada seseorang memang bisa bikin kamu kayak kehilangan akal sehat Makanya orang sering bilang kan, dasar ya orang kalau lagi jatuh cinta tuh terkadang bisa jadi bego Nah, sewaktu kamu udah kehilangan akal sehat, kamu akan rentan galau nantinya Saat terasa perasaan kamu, ternyata nggak ditanggapi sesuai dengan harapan kamu Gimana sih supaya hati kamu nggak gampang goyah ataupun terluka Kamu bisa coba memperkuat diri kamu dengan tidak memujanya ataupun memujinya secara berlebihan Dengan begitu, nantinya akal sehat dan logika masih bisa jadi pengingat dan pelindung kamu Hati kamu pun nggak akan gampang dipermainkan seseorang Lanjut yang ketiga, berani bersikap lebih tegas Orang kalau lagi jatuh cinta terkadang bisa bikin orang tersebut berubah jadi pelin-pelan Intinya, bisa bikin kamu tuh berubah jadi orang yang berbeda Kalau udah dimabuk asmara, hati kamu pun bisa dipenuhi oleh berbagai fantasi dan hal-hal yang ingin kamu dapatkan Jika situasi ini nggak bisa dikendalikan, kamu bisa dengan mudahnya dipermainkan seseorang Bahkan dimanfaatkan Maka dari itu, sesekali beranilah bersikap lebih tegas terhadap diri sendiri Dan tegaslah dalam membuat pilihan yang terbaik di setiap persimpangan Semoga hati dan diri kamu senantiasa tangguh ya dalam menghadapi setiap pengalaman cinta yang hadir dalam hidup kamu Sampai jumpa!